Pemirsa jenazah korban kericuhan antar perguruan silat di Taiwan akhirnya tiba di rumah duka di desa Karanggandu, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Jenazah Zainal Fanani disambut keluarga serta ribuan anggota perguruan pencak silat setia hati terate atau PSHT. Suasana harum menyelimuti rumah duka Zainal Fanani di desa Karanggandu, Watulimo, Trenggalek. Kedatangan jenazah Zainal Fanani disambut keluarga serta ribuan anggota perguruan pencak silat setia hati terate. Usai disolatkan, jenazah Zainal Fanani langsung diberangkatkan ke pemakaman tak jauh dari rumah duka. Ketua cabang PSHT Trenggalek, Wijono, nyampaikan turut berbera sungkawa atas meninggalnya Zainal Fanani. Ia pun berharap insiden bentrok antar perguruan pencak silat di Taiwan tidak menimbulkan gesekan antar kelompok di Trenggalek. Harapan kami kejadian ini merupakan murni musibah dan tidak ada provokasi-provokasi yang menyebabkan kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Trenggalek ini dapat bergesekan. Terima kasih.